Anime ini udah lama pengen gue nonton, mungkin udah sejak awal rilisnya sih. Gue pikir ini anime bakal mirip anime Psycho Pass semacam pegawai kantoran yang pecahin misteri. Dari covernya emang mirip-mirip banget sih, tapi gue gak harap bakalan mirip banget sama Psycho Pass karena ya skornya udah masuk 6 di MyAnimeList, jadi mending nonton anime lain dulu sih. Tetapi ternyata gue cuma liat anime ini dari skornya doang. Pas gue nonton, ini anime memang bagus bener dah. Babylon Ini anime kayaknya udah rated banget, adaptasi dari novel, studionya gak terlalu populer, bahkan ini anime gak ada openingnya loh. Maksud gue gak ada lagu openingnya? Yang biasanya itu dinyanyiin bermacam artis, tapi lagu opening anime ini gak ada sama sekali. Cuman biji yang memaklip estetik selama 30 detik. Yang nonton ini anime juga dikit banget. Di MyAnimeList yang ngasih skor itu cuma 50 ribu orang. Beda sama Psycho Pass yang udah hampir 800 ribu. Emang kayaknya wajar sih, Psycho Pass itu udah populer banget, tapi 50 ribu itu kayaknya dikit banget lah. Kita bahas cerita animenya dulu. Dalam anime ini ada MC yang bernama Seisaki Sen, dan dia adalah seorang jaksa penonton umum. Suatu saat, dia itu ditugaskan untuk menangani kasus yang melibatkan iklan palsu. Sen bersama asistennya Fumiyo Atsuhiko menyelidiki Japan Supiri, sebuah perusahaan farmasi yang telah menyediakan penelitian klinis palsu untuk obat baru. Saat mereka menyelidiki berkas dari ahli anestesi, kasusnya berubah menjadi gelap ketika Sen menemukan halaman yang berlumuran darah, rambut dan kulit beserta huruf F yang ditulis di seluruh lembar. Sampai disini gue pikir awalnya udah lumayan bagus loh, jadi tertarik gimana kasusnya bakalan berlanjut. Tapi ini cuma awalan doang. Saat diselidiki lebih dalam, Sen mengungkap rencana tersembunyi dibalik pemilihan wali kota yang banyak orang berhubungan dalam kasus yang diselidikinya. Kasusnya menjadi lebih serius dan mendorong Sen sampai melakukan korupsi dan penipuan demi memecahkan kasus tersebut. Dan muncul wanita misterius yang berkaitan dengan segalanya. Sebenernya ini wanita inti dari cerita ini sih, seluruh kasusnya pasti ada kaitannya sama ini orang. Latar belakang wanita ini dia ingin mencari apa arti dari hal buruk. Bisa dibilang dia agak gila, tapi kalau nonton secara mendalam bakalan paham nih orang kayak gimana dah. Gak bakal seperti yang gue pikirin, dan sebenernya ini orang sih yang bikin anime ini seru. Anime ini gak ingat sama anime SBT Gaif Ninaru? Yang sama-sama ada wanita, IQ-nya, luar nalar, dan misterinya juga sama-sama seru ya. Tapi untuk Babylon ini mungkin agak beda sedikit, karena Babylon ini itu agak brutal dibandingkan anime misteri lain yang udah gue nonton. BTW ini anime cuma satu season doang, jadi gak perlu nunggu lanjutannya karena novel dan adaptasinya udah tamat. Pendapat pribadi gue ini anime bagus loh. Gue liat skornya di MyAnime List itu 6.7. Ternyata skornya low kayak gini itu karena ya endingnya banyak yang gak terima. Tapi untuk ceritanya itu dia sekitar skor 7 sama 7.5 lah. Seperti yang gue bilang sebelumnya, ini anime pertama kali gue liat brutalnya itu luar nalar, but. Anime yang mirip macam Psycho Pass, ID Invaded, SBT Gaif Ninaru, Mirai Nikki, dan bahkan Didnot itu dia masih lembut dibandingin sama anime Babylon ini. Cerita dalam anime ini bisa dibilang agak kacau sih, terlalu asal-asal banget, tapi kalau diterima aja itu bakalan seru dah. Anime ini juga bahas tentang hukum karena dia terlibat sama kasus wali kota. Dan bahkan MC ini dia bakalan ketemu sama tokoh-tokoh penting yang ada di real life. Walaupun ceritanya salah-salah, tapi animenya itu kerasa realistisnya dah. Dan opening anime ini dia pendek ya. Endingnya juga kadang dia skip, jadi anime ini bakal dapet bonus story 1-2 menitan setiap episode beda kayak anime lain. Bagaimana pendapat kalian tentang anime ini? Silahkan komen di bawah. Terima kasih udah nonton, sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye.